Berjalan, berjalan ke masjid menunaikan sholat jamaah Sarati sholat jamaah bukan berangkat ke masjid turu Betul, jadi sholat jamaah berangkat sholat jamaah ke masjid Ke masjid tujuannya sholat jamaah, laki-laki atau perempuan Itu termasuk penghapus dosa Kata Rasulullah SAW Barang siapa yang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah Satu langkah Satu langkah apa? Satu langkah penghapus dosa Langkah yang lain terangkat derajatnya Dan itu berlaku PMP pulang pergi Dalam satu riwayat yang lain Satu langkah itu dilipatkan sepuluh Tadi kan hadis satu kan apa? Ditulis satu kebaikan Tapi kalau di riwayat yang lain Itu satu langkah dilipatkan sepuluh kebaikan Kata Rasulullah SAW Apabila seorang laki-laki itu bersuci Di rumahnya Bersuci di rumahnya Wutuk di rumahnya Kemudian dia datang ke masjid Yar as sholata tujuani sholat Kata Balahu Katibahu Dua malaikat menulis dia Bikuli khatwatin Setiap satu langkah Yakhtuwa ilal masjid Yang dia langkahkan ke masjid Ditulis Asro Hasanatin Sepuluh kebaikan Duhiri hadis Harus bersuci dari rumah Makanya ada Kalau tidak Luwe apik di Wutuk di rumah Apa wutuk di masjid Neng rumah Bukan di masjid Afdolnya itu Wutuk di rumah Karena duhiri hadis Siapa yang wutuk di rumah Wutuk di rumah pak Lalu dia ke masjid Tujuannya ke masjid Ke masjid Untuk sholat Dua malaikat Mencatat dia Per satu langkah Itu sepuluh kebaikan Sepuluh langkah Berarti kali Sepuluh Satus pak Semakin jauh Wengalaknya pak Wah dapat banyak Enak banget Makanya Bagi Kaum Lagi-lagi Jangan sholat di rumah Sholat di masjid Berjamaah Kita gak bahas Hukumnya pak Kalau kita bahas Hukumnya repot nanti Karena ada yang Mengatakan wajib Ada yang mengatakan sun Sunnah Ada yang mengatakan Banyak Pahala yang segini Banyaknya Lepas dari kita Kita Tidak